Matur kesulian masih nyaksikan warabasa Cerbon. Pemisah nyambut ulang tahun ke Roliko Radar Cerbon, tim asal Gowes Radar Cerbon, melakukan kegiatan Gowes Nampaktilas. Neng Gowes Sekin, deleng manin kantor Radar Cerbon sing bengen. Neng rangka nyambut ulang tahun ke Roliko Radar Cerbon, tim asal Gowes Radar Cerbon, ngadakan kegiatan Gowes sing dimiluwi ning karyawan Radar Cerbon Group. Gowes Sekin terasa berbeda. Asal Lena Paktilas neleng eks kantor Radar Cerbon, sedurung neng anah neng dalam perjuangan kaya Sekin. Peserta mangka sing graha pena Radar Cerbon, neng dalam perjuangan lewat neng dalam berikjen Darsono. Dalam raya Kesambi, dalam pangeran Rajat, lamandek sejenak kanggo neleng kantor Radar Cerbon pertama, neng periode sewu sangatus sangam pulus sanga, sampe rongewu loro, sing nepati bangunan UMA nomor 1A. Selanjutnya tim gerak manin lewat dalen Kutagara, Mula Saren, Merdeka, Sisi Ngamangaraja, Samadikun, Diponogoro, Krucuk, Wahidin, Cipto, Sutomo, menuju kompleks perumahan Setia Budi, kanggo neleng kantor Radar Cerbon ke Loro. Sini tempat ini periode rongewu loro rongewu 6. Sejeniku rombongan asal Gowes selanjutnya akan perjalanan bari lewat nindala Sudarsono, pemuda, terusan pemuda, lan balik mani ninkantor Radar Cerbon. Kegiatan asal Gowes nampak tilas skin kedik di meriakan nink musik sing ardan musik, sing hibur peserta Gowes. Sejeniku kedik disediake sejumlah hadiah mulai sing duit tunai, sampe dopres kaya aksesori sepeda, muk, sampe payung sing sponsor. Tim Liputan, RCTV Cerbon. Kita beralih ninkud dengan pemirsa Nakes Larelawan Puskesmas Mandirancan, nyisir sisa warga sing durung di vaksin COVID sang alas. Sejenis sosialisasi akan bahwa vaksin COVID sang alas terbukti aman, Nakes kedik berjuang nyakinakan sebagian warga sing wedi bari carum suntik. Inilah momen pas pirang-pirang warga di desa Nanggela Kecamatan Mandirancan dibujuk berkali-kali supaya tetap tenang pas penyuntikan vaksin. Nink video kin warga ternyata wedi bari carum suntik. Petugas vaksinator dibantu relawan akhirnya mampu nenangakan warga Gowen. Puluhan warga di desa Nanggela secara suka rela nengkai lokasi vaksin sindigelah secara mobile nink petugas buskesmas. Ada pun pelaksanaan nink dinasabtu kin lokasi ninkuma bidan desa. Wakil Bupati Kuningan Muhammad Ridho Suganda terus serta ninjau dan ngelakuin sosialisasi pentingnya vaksinasi. Wabuk menghimbau pentingnya penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan meski warga wis ngelakuin vaksinasi. Diari petugas imunisasi Supardi dan dokter buskesmas di Siana Sofyan sekitar wolu las ewu warga kecamatan Mandirancan dari target vaksinasi COVID-19 sang alas. Patang puluh wolu persen sing target kin wis dilakuakan nink puskesmas. Sementara sekat persen sejennya dibantu membari kehadiran vaksin presisi pori dan vaksin sing kodip 065 las Kuningan. Sebagian warga kedik melu vaksin di salah siji rumah sakit di sekitar Mandirancan. Sampai sekin petugas kedik nyagakan lokasi vaksinasi nink puskesmas sing buka tiap dina kerja. Pubut Syabudin RCTV Kuningan Informasi sejennya bakal kula sampai akan Sui Seci dan Iki tetap penguat bahasa cerbon. Terima kasih telah menonton!